9 Hewan Lucu Tapi Bisa Berbahaya, Jangan Dipelihara Siapa sih yang tidak suka dengan hewan yang imut nan lucu? Penampilannya yang mengemaskan selalu membuat orang ingin memeluk dan meremasnya. Tapi layaknya mawar yang menyembunyikan durinya, ternyata nih beberapa hewan lucu itu tidak selucu yang kamu kira lho. Di balik penampilannya yang bikin mata tak bisa berpaling, beberapa hewan imut ternyata sangat berbahaya. Salah mendekatinya bisa jadi kamu yang celaka. Pertanyaannya, hewan apasajakah itu? Ini dia jawaban dari rasa penasaranmu itu. 1. Kucing Palas Dikenal juga sebagai manual, kucing ini dikenal suka menyendiri dan sangat independen. Ia hanya menemui satu sama lain ketika musim kawin. Hati-hati, mereka dikenal tak suka dengan orang asing. Jadi kalau kamu memasuki wilayahnya, besiaplah diserang dengan taringnya yang tiga kali lebih panjang dari kucing biasa. 2. Musang Madu Karakter dari musang madu adalah tidak pernah takut. Sekalipun dirinya dihadang hewan yang jauh lebih besar, seperti singa atau beruang, dirinya tak akan mundur sekalipun dan malah menantang mereka berkelahi. Oh iya, sistem imunnya juga kuat lho. Sampai-sampai gigitan ular berbisa hanya mampu membuatnya tertidur. 3. Kucing Bertelapak Hitam Au imunnya Eits, jangan salah. Walau kecil dan mengemaskan, kucing yang hidup di gurun ini punya tingkat keberhasilan berburu yang tinggi, yaitu mencapai 60%. Angka itu 2-3 kali lebih tinggi ketimbang keberhasilan berburu singa. By the way, mereka berburu di malam hari dan bisa memakan 14 hewan yang lebih kecil darinya. 4. Cerpelai Kalau di cerita rakyat Jepang, hewan ini dikenal suka menipu orang. Faktanya, cerpelai punya sifat yang agresif dan mampu membunuh hewan yang berat jika dibandingkan dengan bobotnya. Katanya nih, mereka bisa membunuh kelinci hanya dengan satu gigitan di belakang kepalanya. 5. Kucing Pasir Mirip dengan kucing bertelapak hitam, kucing pasir juga hidup di gurun. Mereka dikenal bisa bertahan hidup di lingkungan yang sangat panas dan minim air. Untuk mangsanya sendiri, apapun yang mereka temui bisa jadi makanannya, mamalia ular, serangga. Kalau sudah berburu, mereka bisa mencapai kecepatan lari 40 km per jam. 6. Kelinci Tidak menyangkakan kalau kelinci masuk dalam daftar ini. Walau umum, kelinci ternyata cukup mampu merusak lingkungan. Kemampuan berkembang biak yang tinggi membuat mereka bisa menjadi hama bagi sekitarnya. Bahkan mereka dipercaya bisa mengakibatkan longsor. For your information, kelinci juga memakan kotorannya sendiri dan anaknya. 7. Kukang Iya, benar ini mamalia, tapi mereka beracun lho. Kukang punya kelenjar di kaki depannya yang menyimpan racun sehingga ketika parasit dan predator menyerang, mereka bisa mengusirnya. Racunnya ini mampu membuat yang kena menjadi susah bernapas dan ini berlaku untuk manusia. 8. Platipus Apakah hewan ini sebenarnya mamalia atau unggas, tapi janganlah kita menggubris itu dulu, ada baiknya kita beralih melihat organ mereka mengingat pejantannya punya racun di pergelangan kaki. Walaupun tidak berbahaya bagi manusia dan tujuannya untuk mengusir hewan pemangsa, racun mereka bisa membuat sakit kepala. 9. Anjing laut Sekali lagi au, imut sekali. Tapi tahukah kamu kalau anjing laut juga suka menyerang? Sifat agresifnya itu muncul ketika musim kawin. Saat punya anak mereka akan menyerang siapa saja yang dirasa asing dan berbahaya demi melindungi anaknya. Katanya, anjing laut juga punya kebiasaan berburu lumba-lumba dan pinguin untuk menghibur diri.